Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, bertemu lagi dengan saya Perkenalkan, nama saya Hermida SPDI Berasal dari SDN 06 Sasa Ranapasisya Saat ini, saya juga sebagai peserta PPG Di LPTK IIN Bukit Tinggi Dalam jabatan Saat ini, pada hari ini Hari Rabu, tanggal 1 Juni 2022 Saya mengadakan kegiatan peer teaching Yang diadakan di LPTK IIN Bukit Tinggi Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, anak-anak ibu semua Hari ini kita bertemu lagi Dalam pembelajaran Di kelas yang baru Semester yang baru Kalau kemarin kita di kelas 4 Sekarang kita sudah naik ke kelas 5 Nah, anak-anak ibu semua Kita bertemu kembali Di pembelajaran yang baru Di semester yang baru ini Pastinya kelasnya juga baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, anak-anak ibu semua Bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah, anak-anak ibu semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, mudah-mudahan Kita semua berada Dalam kesehatan Yang diberikan oleh Allah SWT Baiklah, anak-anak ibu semua Bertemu kembali kita Di kelas 5 Di tahun pembelajaran yang baru Yaitu tahun pelajaran 2022-2023 Baiklah, anak-anak ibu semua Kalau kemarin kita sudah belajar Di kelas 4 Sekarang sudah masuk pembelajaran baru Kita sudah naik ke kelas 5 Bagaimana perasaannya sekarang? Senang? Senang Senang, Bu Senang, Bu Alhamdulillah Baiklah, anak-anak ibu semua Semoga kita libur ya Bagaimana dengan liburannya? Menyenangkan? Menyenangkan 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 kemana ini? Ibu mau tanya dulu Kemana aja liburannya? Coba Anak ibu apa? Liburannya kemana? Macing belut, Bu Baiklah Cari duri ya, Bu Kita berdoa terlebih dahulu Sebelum pelajaran dimulai Kepada ketua kelas Dipersilakan untuk memimpin teman-temannya Berdoa Dan anda tahu Dipersilakan untuk memimpin teman-temannya Berdoa Baik Teman-teman Sebelum belajar Mari kita berdoa Baiklah, anak-anak ibu semua Nah Sebelum kita lanjutkan Pembelajaran kita Kita mulai dulu Dengan membaca Surat pendek Nah, seperti biasa Setiap pembelajaran Dimulai Setiap pagi Kita melakukan Membaca surat pendek Ya Nah, anak-anak ibu semua Sekarang kita akan membaca Surat Al-Falak Yang kemarin di kelas 4 Sudah kita pelajari Yuk kita baca bersama-sama Terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Baiklah, anak-anak ibu semua Tadi kita sudah berdoa Sudah membaca surat pendek juga Jadi sekarang kita lanjutkan Sebagai tanda cinta kita Terhadap negeri kita ini Maka kita akan menyanyikan Lagu Padamu Negeri Dapat, anak-anak ibu semua Padamu Negeri Nah, sekarang kita menyanyi dulu Satu Dua Tiga Baiklah, anak-anak ibu semua Kita lanjutkan Yang berikutnya adalah Ibu ingin tahu dulu Siapa tadi Pada hari ini Atau mungkin ada yang sakit Ada, ibu Ada, ibu Ada, ibu Ibu Kemana Demam, ibu Sakit Ya, ibu Demam Nah, baiklah, anak-anak ibu semua Sebelum kita lanjut Nah, tadi kita sudah Upsen sudah Yeli tidak hadir ya Sekarang, anak-anak ibu Coba perhatikan dulu di sekitar tempat duduknya Nah, perhatikan pakaiannya Dan juga sekitar tempat duduknya Mungkin ada sampah Atau mungkin ada pakaiannya yang belum rapi Nah, kita rapikan dulu Mungkin ada sampah di kolong meja Atau di atas lantai Kita bersihkan dulu Tepo PPK PPK Lelidio Lelidio Berikutnya kita akan melakukan pre-test Sebelum pembelajaran kita lanjutkan Kita adakan dulu pre-testnya Ibu ingin tahu dulu Tentang materi yang akan ibu ajarkan ini Kita belum belajar ya Ini udah pembelajaran yang pertama Maka ibu ingin tahu dulu Sampai di mana penguasaannya Ada yang sudah paham Atau ada yang sudah paham Bajar apa kita sekarang, Bu? Nah, langsung saja ibu berikan soal ya Nah, kita kerjakan dulu Nanti berapapun dapatnya Hasilnya enggak masalah Udah siap, Bu? Udah siap, Bu? Udah, linknya sudah dibagikan ya, anak-anak Udah, Bu? Udah, Bu? Udah siap, Bu? Udah? Udah selesai Udah, Bu? Nah, anak-anak ibu semua Alhamdulillah ya Hasilnya luar biasa Lima ini Ibu acungkan jempol Untuk anak-anak ibu semua ya Mudah-mudahan semangatnya Tetap luar biasa Nah, baiklah anak-anak ibu semua Anak-anak ibu semua Materi kita pada saat ini Di kelas lima ini Materi yang pertama Di semester satu ini Adalah Quran Surat Atin Nah, anak-anak ibu semua Di sini akan kita bahas Tentang surat atin Yang pertama adalah Kompetensi Dasarnya Nah, KD-nya Di sini Kompetensi Dasarnya Yang pertama Adalah Terbiasa Membaca Al-Quran Terbiasa Membaca Al-Quran Dengan taktil Itu yang pertama Yang kedua Menunjukkan sikap Saling mengingatkan Dan berpentang teguh Sebagai implementasi Dari Pemahaman Quran Surat Atin Tadi Anak-anak ibu semua Setelah Kita mempelajari Materi ini Ibu berharap Materi Di akhir pembelajaran Nanti Yang pertama Anak-anak ibu mampu Yang pertama adalah Peserta didi Mampu Menyusun kembali Kalimat Quran Surat Atin Dengan benar Ibu ingin tahu dulu Siapa yang tahu Surat Atin Itu artinya apa Wahin Bu Wahin Bagus Nah Kemudian Surat Atin Ini Turunnya Dimana Mekah Bagus Berarti Ini anak-anak ibu Pintar semua Sudah belajar Di rumah Sebelum Kita Mempelajarinya Di sekolah Nah 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 ibu semua Sekarang akan kita lanjutkan materinya Kita akan belajar Tentang Quran Surat Atin Nanti akan kita baca Bersama-sama Nah Tapi Sebelum kita lanjutkan Ada motivasi Nah Tuan Nah ibu semua Katanya Orang yang Mencintai Allah Sangat mencintai Orang yang Membaca Al-Quran Yang Menghafal Al-Quran Dan Mengamalkannya Sangat Dicintai Oleh Allah Nah Kita baca Kita hafal Kita amalkan Apalagi Kalau kita ajarkan Terhadap Orang lain Sangat Dicintai Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Bila Nanda ibu semua Sekarang kita lanjutkan Kita ada Tayangan Surat Atin Ya Nah Sekarang Kita bersama-sama Dulu Untuk membaca Surat Atinnya Ayo Ayo Nanda ibu semua Kita baca Bersama-sama Dulu Surat Atinnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tugas enam Nah, sekarang tadi sudah kita baca Ayat demi ayat dari surat atin Sekarang kita terjemahkan Nah, kepada anak Ibu Wira Dipersilakan coba dibaca dulu terjemahan dari Quran surat atin ini Kita mulai dari ayat 1 Ayat 1 Demi buah tin dan buah zaitun Nah, anak-anak Ibu semua Nanti kita Ibu akan bagi menjadi beberapa kelompok Kita perkelompok nanti untuk mendiskusikan Ada bacaan-bacaan yang dianggap sulit Nah, kita bentuk kelompok Silahkan nanti perkelompok Mendiskusikan mana yang dianggap sulit Nanti kita pecahkan bersama-sama Di dalam kelompoknya Kita bentuk menjadi tiga kelompok Sudah selesai? Nah, silahkan kelompok masing-masing Menyampaikan mana materi yang dianggap sulit di situ Kelompok satu dulu Kita mintakan ke kelompok satu Ya, bu Ya, baik bu Kami dari kelompok satu Coba menampilkan hasil diskusi kami Tentang kata-kata yang sulit Dari surat atin ini Nah, baiklah anak-anak ibu semua Karena materi kita waktunya sudah habis Materi kita untuk hari ini Kita cukupkan dulu sampai di sini Jangan lupa minggu depan Pembelajaran kita yang berikutnya Adalah hafalan surat atin Nanti akan kita uji satu per satu Membaca surat atin beserta artinya Nah, mudah-mudahan Dengan pembelajaran hari ini Bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari Yang pasti anak-anak ibu semua Kita hafalkan surat atin ini Bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari Semoga bermanfaat Apa yang kita pelajari hari ini Banyak maaf Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nah, itulah tadi hasil perticin kita pada hari ini Semoga bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!